Langkah Baktiar Ahmad Sibarani dan Darwin Sitompul untuk duduk di kursi panas Bupati dan Wakil Bupati Tapanulitengah periode 2017-2022 semakin dekat setelah keluarnya Surat Panitra Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 32 Tahun 2017 dan Surat KPURI No. 225 Tahun 2017 yang merekomendasikan melanjutkan tahapan pilkada TAPTENG karena tidak ada gugatan dan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Hari ini Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tapanulitengah menyelenggarakan rapat plenat terbuka tentang penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pilkada TAPTENG 2017 yang dilaksanakan di Gedung Aula Pia Hotel Pandan. Seluruh komisioner KPU dan Panwaslu TAPTENG hadir dalam rapat ini, sedangkan untuk pasangan calon baik Amira, Paus, Badar, dan Besar tidak hadir. Rapat plenat terbuka ini hanya dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing pasangan calon, unsur pimpinan daerah, dan wartawan. Berikut keputusan KPUD TAPTENG tentang penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanulitengah tahun 2017. Memutuskan, menetapkan, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanulitengah tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanulitengah tahun 2017. Kesatu, menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanulitengah tahun 2017. nomor urut 3, Saudara Bahtiyah Ahmad Sibarani dan Saudara Darwin Setompul dengan perulian suara sebanyak 63.298 suara atau 44,41 persen dari petal suara sah. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam lintun kesatu ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tapanulitengah terpilih hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanulitengah tahun 2017. Ketiga, keputusan ini berlaku pada tanggal ditutapkan. Ditutapkan di Pandan pada tanggal 14 Maret 2017, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanulitengah, Halemuan F, Lumbar Toming. Direncanakan pada Rabu 15 Maret 2017, KPUD Tapanulitengah akan menyerahkan salinan putusan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih kepada pimpinan DPRD Tapanulitengah selanjutnya direkomendasikan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk dilanting. Tora Staptengah sendiri melakukan pengamanan ketat selama rapat pleno berlangsung. Ratusan personel polisi dan barakuda siaga di halaman parkir piah hotel untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Samsul Pasar Ibu Noli TV mengabarkan.